Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Ewa Kolis nah pada kesempatan kali ini aku akan berbagi video cara untuk menghitamkan rambut beruban menggunakan ampas kopi dan lidah buaya cara menghitamkan rambut secara alami ternyata cukup mudah bahan-bahan yang digunakan juga tersedia di sekitar kita salah satunya yalah ampas kopi menggunakan ampas kopi sebagai masker rambut disebut bisa membantu menyamarkan warna putih dari rambut uban dan membuatnya terlihat lebih berkilau biasanya cara membuat rambut kembali hitam banyak dicari orang-orang yang sudah lanjut usia atau sudah memiliki rambut putih alias uban di kepalanya daripada menggunakan pewarna berbahan kimia di salon beberapa orang mungkin lebih memilih untuk memanfaatkan bahan alami selain lebih mudah dan murah bahan-bahan alami biasanya memiliki risiko etik samping yang minim untuk membuat rambut lebih hitam kamu bisa membuat masker rambut dengan bahan dasar kopi hitam buatlah pasta untuk masker rambut dengan menyeduh kopi hitam dengan air dan ambil ampasnya ampas kopi ternyata ampu untuk mengurangi uban secara alami menggunakan bahan campuran kopi sebagai masker rambut juga sudah lama dikenal sebagai cara menghitamkan rambut yang efektif ampas kopi bersifat alami dan bebas dari bahan kimia sama sekali lebih terjangkau dengan bahan yang mudah dan tersedia lebih praktis dan bisa dilakukan sendiri di rumah tidak butuh komitmen tinggi atau cocok sebagai percobaan untuk melihat kecocokan cara yang sangat ampu untuk menghitamkan rambut juga bisa menutupi uban rambut sementara lidah buaya sangat ampu juga untuk menghitamkan rambut siapa bilang uban sudah diatasi cukup dengan rutin terapkan cara pakai lidah buaya untuk rambut beruban kamu akan kembali memiliki rambut hitam permanen tidak percaya? sebagian dari kamu mungkin penasaran apakah lidah buaya bisa menghitamkan rambut beruban nah ternyata hal ini bisa dilakukan jika kamu menggunakannya dengan rutin kemudian mengapa lidah buaya dapat menghitamkan rambut? diketahui hal ini tidak lepas dari kandungan lidah buaya yang melimpa mulai dari vitamin A, C, hingga E ada pun ensing bernama proteolitik yang membantu menyehatkan rambut kombinasi kandungan ini menjadi pilihan terbaik sebagai cara menghilangkan uban di usia 40 selain itu juga bisa membantu mencegah kerontokan kebotakan hingga ketombe yang seringkali mengganggu nah bagaimana cara meraciknya? yuk ikuti video kami sampai selesai nah pertama-tama kita akan ambil air dari kopi ini dan yang akan kami gunakan adalah ampasnya ini untuk diminum nah setelah kita pisahkan dari ampasnya kita potong lidah buayanya yang akan dipergunakan disini adalah gel dari lidah buaya ini atau lendirnya jatuh guys kemudian kita akan gerok lendir dari lidah buaya ini kita pergunakan sekitar 1 sendok makan nah setelah lendir dari lidah buaya ini sudah keluar semua kita akan aduk sampai tercampur dengan rata kita aduk ini sudah agak mengental ya guys kita aduk sampai tercampur dengan rata ini yang ampuh untuk menghitamkan rambut di usia 40 tahun nah pemakaiannya pun cara pakaiannya pun sangat mudah kita bisa ambil secukupnya baru kita akan olesi rambut dari akar sampai ujung rambut seperti ini kita akan oles dan diurut dipijat maksudnya ya guys dipijat dari atas sampai ujung rambut nah setelah dipijat kita bisa diamkan selama kurang lebih 15 menit ditutup menggunakan handuk kecil atau sawir cup setelah 15 menit kita akan keramas menggunakan sampo yang sesuai dengan rambut kalian dan cara ini bisa dilakukan sekitar 2-3 kali dalam 1 minggu nah guys cukup mudah bukan untuk menghitamkan rambut beruban menggunakan ampas kopi dan lidah buaya nah cukup sekian informasi dari kami semoga video ini bermanfaat dan tak terlupa saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya